Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa itu uji statistik chi-square ya. Dibacanya bukan C-square ya, tapi chi-square. Ini penting ya, supaya kita, oh ini pernah kuliah biostat atau statistik ya, jadi paham. Jadi jangan salah menyebutkan. Kemudian di sini ada yang disebut dengan parametrik dan non-parametrik. Nah, kemarin kita sudah bahas ya statistik parametrik. Parametrik itu sudah dibahas di awal bahwa parameter statistik ya, parametrik itu mean, median, modus gitu ya. Kemudian CV, standard deviasi, itu ya, itu parameter. Nah, sekarang kita bagaimana kalau kita bertemu dengan data yang datanya itu bukan angka, ya. Misalkan positif, negatif, merah, kuning, positif 1, positif 2, positif 3. Nah, itu kan nggak bisa dirata-ratain. Nggak bisa dihitung standard deviasinya. Jadi bagaimana membandingkan rata-ratanya, orang datanya yang kita lihat adalah kategorik ya, positif, negatif gitu. Atau sehat, sakit, normal, patologis gitu ya. Jadi kategorik seperti itu. Nah, di sini makanya tidak ada syarat khusus ya. Saat kita mau mengolah data dengan metode non-parametrik, kita tidak ada syarat khusus gitu. Nah, yang terkenal di jagad raya dunia kedokteran, itu termasuk kesehatan di kita ya. Kalau lab medik tuh lebih dekat dengan kedokteran, jadi bukan dengan keperawatan. Kalau keperawatan dengan keesmas masih nyambung lah ya, karena dia menggunakan kuesioner. Tapi kalau kita kebanyakan berhadapan dengan instrumen, tip stick, test strip, gitu yang kualitatif, kemudian mikroskop, juga morfologi, itu semuanya berbentuk kategorik gitu ya. Ini warnan gram, negatif gram positif, terus BTA positif negatif, kemudian gradenya, motilitas sperma, cepat, lambat, itu kategorik semua. Dan itu tidak bisa diselesaikan dengan parametrik ya. Saya mau melihat stabilitas hasil kewarnaan, misalkan kewarnaan HE ya, metek silin eosin, pada preparat liver jaringan hati dan jaringan ginjal. Nah, hasilnya kan berbentuk. Oh, ini besar, kecil, gitu. Terus robek tidak, nekrosis tidak. Nah, itu semua kategori. Nah, ini di dalam aplikasi statistik itu, kisquare ini dibagi dua ya. Ada yang ingin menguji data ini, kemarin kita sudah belajar apa itu data homogen. Data normal ya, data membentuk perkeluan lonceng. Nah, ada juga istilah namanya homogen. Data ini benar-benar berasal dari satu gen, homogen. Jadi, homo itu sama, gen itu generasi ya, generasi yang sama. Satu dari kumpulan yang sama. Saya mau meneliti esam urat pada mahasiswa. Benar gak ini semua mahasiswa? Jangan-jangan tetangga di kosan mahasiswa juga diperiksa. Jadi, tidak bisa. Nah, ada uji untuk melihat apakah data ini homogen atau tidak. Jadi, istilah di satis itu bukan, oh ini darah sudah homogen, belum ya. Kalau di hematologi analyzer kan harus homogen, baru bisa disedot hematologi analyzer gitu. Jadi, kalau lab medik suka ketukar-tukar ya. Lab medik itu. Antara menghomogenkan sampel dengan homogen data itu beda ya. Homogen data itu bukan dibentuk seperti, oh ini sudah homogen. Enggak gitu. Maksudnya dalam bentuk kurva, simetrik bisa berbentuk, tidak adanya angka-angka yang aneh. Kalau kemarin itu ngaco gitu ya. Ini kok 10 sampai 20 angkanya. Kok ada 100 ya? Nah, itu ngaco ya. Nah, ketahuan dengan uji K-Square itu K-Square Test for Goodness of Fit namanya ya. Jadi, goodness itu kebaikan of fit. Jadi, baik terhadap kurva gitu ya. Terhadap kurvanya di distribusi K-Square. Dulu pernah dibahas ya. Distribusi T, distribusi Z, distribusi F, distribusi K-Square. Nah, ini yang sering dipakai ya. Ini yang paling rame juga dipakai. Kemudian, K-Square ini juga bisa dipakai untuk the K-Square of K-Square independence. Seberapa independen sih suatu variable ya. Misalkan kita mau bandingkan dipstick urin, pemeriksaan protein pakai metode dipstick, dan apa, satu lagi tuh. Asam suhupos alisilat, metode kimia cairan gitu ya. Cair. Metode kimia cair. Nah, bagus mana? Kita mau lihat ya. Bagus mana? Positif, negatif. Ada yang negatif palsu, positif palsu, kelihatan gitu ya. Polanya, makanya disebut untuk melihat kemerdekaan dari masing-masing data itu, ini positif palsu, kemudian negatif palsu, positif sejati, negatif sejati. Nah, itu negatif sejati ada, ada ya. True, negatif. Negatif sejati. dia memang negatif gitu ya. Seperti itu. Itu ditampilkan dalam tabel ya. Dua baris, dua kolom. Simpen dalam bentuk angka jumlah biasanya. Jumlah yang positif berapa, yang negatif berapa. kita ambil misalkan 30 kali pengulangan. Pengulangan atau tes ya. Bisa pakai sampel pasien, bisa pakai spesimen sendiri ya. Orang sehat. Tapi ditambahin albumin ya. Sebagai contoh protein. Nah, itu kita bisa lihat. Bisa kita tes ya. Sementara kita beli baru dipstiknya, merek apa gitu ya. Buatan negara mana gitu ya. Yang murah banget nih gitu ya. 2.501 gitu ya. Kita menarik ya. Kalau murah ya untuk pasien juga jadi murah sih. Jadi tidak selama yang mahal itu bagus. Yang mahal kebanyakan bagus tapi belum tentu bisa dibeli oleh pasien. Menurut banget pasien-pasien yang ekonomi low income. Ekonominya kurang. Kita sebagai ATO yang bisa masih alternatif ya. Pemeriksaan-pemeriksaan yang murah. Kemudian istilah non-parametrik itu adalah istilah dimana kita tidak perlu banyak asumsi. Dulu pernah dibedakan antara hipotesis dan asumsi. Jadi tidak ada syarat. Harus data sebelum diuji. Kalau diuji T kan ada syarat. Harus membentuk lonceng. baru boleh diuji T. Mau diuji ANOVA harus membentuk lonceng dulu. Itu kan syarat yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi gimana Pak? Non-parametrik. Tidak perlu atek bengek. Syarat-syarat yang ketat seperti itu ya. seperti itu. Kemudian apa parameter-parametrik yang lain juga sama. Tidak diperlukan untuk uji non-parametrik. Namanya juga non. Non itu tidak parametrik. Tidak menggunakan syarat-syarat deviasi. Terus gimana itu Pak? Kan ada angkanya. Ya angkanya di-convert jadi angka kategorik ya. Dikasihin nomor 1, 2, 3, 3, 2, 2 gitu. Nah itu dikode. Jadi diganti angka jadi kode-kode. kode-kode yang berbentuk ranking dari terendah sampai tertinggi. Jadi minjem data doang. Kalau non-parametrik. Jadi data aslinya yang dirata-ratakan itu bukan rata-rata data asli. Tetapi data rankingnya itu. Jadi nanti kita bahas ya. Nah ini bedanya dengan UJT. Kalau UJT dan ANOVA kalau kita punya berat badan 200, 25 berarti 200 dan 25 dibagi 2 kan rata-ratanya. Nah kalau kalau saya punya data 3 orang 200, 25, 200. Nah ada yang 200 sama tuh. 200 sama. Nah kita kasih kode 2, 2. 2 setiap ada yang 200 kita kasih kode 2. Yang bukan 200 kita kasih kode 1. Jadi kalau 3 data itu tadi adalah 2, 1, 2. Nah jadi bikin angka baru dari angka lama gitu ya. Bikin kode kita bahas ya. Sebetulnya adalah mengubah data asli menjadi data ranking. Nah kemudian ini test goodness of it itu menguji nanti kita bahas sebetulnya bahwa data itu akan disortir dari terkecil sampai tertinggi kemudian diplot ke dalam purva. Nah ini jarang sekali kita dipakai di lab medik ya. Test of homogenity atau for goodness of it ini jarang. Tapi biasanya pada data-data yang besar seperti survei gitu ya masyarakat baru dipakai. Nah kalau ada 2 istilah ada observe ada expected di dalam kaiswar itu. observe itu kenyataan. Angka-angka yang kita tulis misalkan 20 yang positif 25 yang positif palsu 5 yang negatif palsu 2 yang negatif sejati nah itu observe frequencies atau angka observasi angka yang kita lakukan angka yang kita lihat data yang kita perole nah seorang ahli statistik dia juga membuat rumus expected frequency jadi sebetulnya satu tabel itu sebenarnya ada nilai harapan jadi konsep dari uji kaiswar itu mengukur kesenjangan antara fakta atau observer dengan expected antara fakta makanya ada yang nyeleneh katanya kalau kita mau lihat seberapa besar masalah ya kita lihat aja harapannya besar saya ingin ranking ke-1 expectednya berapa kelas ini yang ingin ranking 1 ternyata 25 orang ingin ranking ke-1 realitanya yang ke-1 berapa 12 gitu ya wah setengahnya berarti kayak gitu nah jadi konsep kaiswar itu rumusnya O dikurang E dikuadratkan jadi O itu observe atau fakta atau realita dikurang expect makanya kalau saya lihat semakin jauh jaraknya selisihnya antara O dan E ini dihitung dari matematik kita hitung kemudian semakin jauh semakin masalah semakin stres biasanya keinginannya tinggi tapi kenyataannya gak ada gitu ya seperti penghasilannya besar gajinya besar tapi gak wena tidur gitu gak bisa ya ekspektasi tinggi tetapi observe-nya rendah gak ada bahkan itu gak bisa stres stres lah diapa hasil stres ya hasil tes psikologi Unjani dari fakultas psikolog menyatakan bahwa generasi milenial dan generasi Z generasi Z itu generasi sekarang ya kalian nih generasi Z dan generasi milenial itu generasi saya itu memiliki tingkat stres yang tinggi ya berdasarkan hasil penelitian psikologi pengen gaji gede pengen yang kaya dalam waktu cepat tidak melalui proses ya tidak melalui pengorbanan tidak melalui ujian tidak melalui impitan tidak melalui kelicikan tidak melalui kejahilan tidak melalui dicurangi orang tidak melalui dihina orang tidak melalui difitna orang tidak melalui apalagi ya kata ya jadi itu dibahas ya psikologi unjani tadi makanya ada melatihan konsulen untuk mahasiswa supaya tidak stres kebanyakan mahasiswa sekarang instan keluar lulus kerja pengen gaji langsung 6 juta padahal gajinya 1 juta setengah misalkan sekolahnya mahasiswa stres seperti itu makanya nikmati hasil nikmati pro proses nanti kelihatan dari hitung-hitungan kita apakah cukup menolong UJKS2 ini untuk melihat menyelesaikan masalah data-data yang kategorik data-data yang berbentuk wali aktif nah ini yang apa maka nah ini contoh data-data yang kategorik ini penelitian warna mata di kelas ini yang bermata biru ada gak ada bermata biru kecuali pakai soft lens kalau saya ke pengandaran kemarin ada yang bermata biru boleh biru ini apa 10 frekuensinya ada 10 12 orang ini 12 orang yang brown yang coklat saya termasuk yang coklat ini tengahnya hitam tetapi sekitarnya coklat putihnya sama orang Indonesia sama putihnya sama orang boleh juga sama ada putih nah ada yang green green yang hijau bagus banget matanya irisnya hijau irisnya nah yang lain gak tau warna apa ini ada 12 ada 21 ada 3 ada 4 orang blue brown green dan warna yang lain mungkin hitam atau agak abu-abu kataran gitu ya gak tau pokoknya ini hasil penelitian kemudian ini adalah uji untuk contoh melihat independence apakah benar-benar semua data itu terjadi tidak ada ketergantungan satu sama lain alias saling bebas independent atau memang memang tidak gitu ya kalau independent berarti bisa dipastikan bahwa setiap setiap data ini memang jadi nanti bisa lebih detil lagi yang 12 orang ini berdasar dari gen yang sama tidak oh ternyata dia ada gen bule Yunani gitu nah yang coklat ini ternyata gen bule Belanda gitu yang green ini gen bule Inggris misalkan gitu ya nah itu jadi bisa ditelusuri lagi dari data awal kualitatif aja dulu nah ini kemudian kalau begitu berarti syaratnya yang pertama adalah two variables uji kai square baru bisa dilakukan kalau kita punya dua vari variable misalkan saya membandingkan warna variable pertama adalah warna mata variable keduanya laki-laki dan perempuan atau jenis kelamin saya mau lihat laki-laki dan perempuan dibagi lagi berarti ada 1, 2, 3, 4 kolom berarti ada dua baris baris pertama laki-laki baris kedua perempuan datanya dipecah lagi bukan 12 tapi totalnya 12 misalkan ini 12 dan berapa 7 dan 5 oh ternyata yang banyak bermata biru itu laki-laki boleh jadi kelihatan nah ini tiga ternyata 0 dan 3 oh ternyata yang green itu hanya perempuan ternyata yang 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 punya irisnya hijau itu cuma perempuan jadi perempuan berarti orang Indonesia menikah dengan perempuan orang luar yang bermata bermata hijau kalau pengen anaknya bermata hijau kalau pengen punya anak yang bermata biru berarti orang Indonesia harus perempuan jadi dari begini kelihatan ini observe berdasarkan pengamata oke itu jadi syarat yang pertama harus dua variable kemudian dalam bentuk persen atau jum jumlah 25 orang 10 orang 5 orang 7 orang 7 orang dari 20 orang itu 7 per 20 itu proporsi 7 per 20 bisa dalam bentuk persen bisa dalam bentuk jumlah orang atau jumlah tikus kalau tikus seperti itu nah ini terus tidak boleh tertukar yang mana variable utama yang dibandingkan misalkan tadi saya penelitian antara mau lihat hubungan antara warna mata dengan jenis kelar coba warna mana yang cenderung ada pada laki-laki itu tuh tidak boleh tertukar jadi terbalik misalkan gini ada hubungan nggak antara laki-laki dan warna kebalik ada hubungan nggak antara jenis kelamin dengan warna kebalik harusnya ada hubungan nggak antara warna dengan jenis kelamin karena warna itu sel otosom sel apa ya namanya sel ada iklan jadi jangan terbalik kemudian penekanan tadi yang terbalik itu jadi jangan mentang-mentang SPSS yang bisa bedain mana yang dependent mana yang independent kita ini juga ngaco boleh jadi sel otosom kalau warna itu kalau laki-laki perempuan itu kan kromosom kromosom seks XX dan XY kalau kalau warna kulit warna mata itu sel otosom ya otosom itu badan somatik somatik nah jadi jangan kebalik saat membuat hari apapun judulnya penelitian misalkan hubungan antara protein urine metode dipstick dengan ini kebalik ya harusnya alsam solposalisilat dan dipstick karena dipstick lebih lebih jelek dibanding metode baku metode bakunya adalah alsam solposalisilat jadi metode alsam solposalisilat ini disimpan di kolom disimpan di kolom dalam tabel kemudian dipstick positif negatifnya disimpan jadi baris desainnya gak boleh ketuker tapi secara statistik angkanya tidak berubah cuma kita saat membaca hipotesis jadi terbalik oke ini cumpah kalau yang ini uji homogenitas bisa dilakukan kemarin dengan bisa dengan kai square bisa dengan dosian tes bisa dengan kai square tes ini kita gak bahas yang kita bahas yang independent tadi sudah dibilangin bisa gak kategorinya lebih dari dua misalkan tadi kan jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan cuma dua kategori kalau variabelnya tiga kategori misalkan ada hubungan gak ya antara kadar asam asam urat dengan usia dengan usia ternyata asam urat itu SD, SMP, SMA itu beda beda ternyata karena dipengaruhi hormon pertumbuhan ternyata yang SMA itu lebih tinggi dibanding yang SD lebih tinggi juga dibanding yang S SMP kita mau lihat bener gak akhirnya keluarlah bahwa nilai asam urat itu normal-abnormalnya bergantung U umur nah itu dari uji-uji begini dulu jadi gak harus dua kategorik dari masing-masing variabel positif negatif bisa juga menggabungkan positif negatif dengan positif satu dua tiga itu lebih dari dua baris tabel kemudian tadi sudah jelas penekanannya adalah baris dan kolom jadi data harus berbentuk baris dan kolom kemudian gimana membuat hipotesisnya hipotesis no nya tidak ada perbedaan persen ase tidak ada perbedaan jumlah kalau kemarin waktu uji-uji tidak ada perbedaan rata antara kompok A dan kompok B nah itu kalau disini hipotesisnya nulisnya tidak ada perbedaan persen ase antara variable variable A dan variable B itu jadi nulis hipotesisnya tidak ada perbedaan kalau hipotesis alternatifnya ada perbedaan tapi yang dibedain apanya angka persen hasil nah ini cara ngitung expected frequency ini row total dikali kolom dibagi jumlah jumlah data nanti kita bahas satu ya ini rumus baku dulu dari buku ya begini tapi kalau saya sih melihatnya ini masih bahasa dewa maksudnya belum awam bentuknya nah jadi kita akan kasih contoh satu nanti kemudian ini DF nya adalah kalau disini baris dan kolom ya dua baris dua kolom N minus satu dikali eh minus satu lagi R minus satu R itu baris ada berapa baris sambilnya dikali K minus satu atau kolom dikurang satu kalau ada dua kolom berarti dua dikurang satu satu kalau ada dua baris stabilnya berarti dua dikurang satu satu 1 dikali satu berarti DF nya satu ini mah contoh ya cara baca DF kalau 0,05 itu 7,81 nilai KS2 ya KS2 itu simbolnya X dikuadratkan ya nanti kita bahas nah ini saya kira hitung-hitungannya yang tadi saya bilang nilai observe dikurang expected dibagi total jumlah jumlah data dalam seluruh tabel ini rumus H2 ya X2 nanti kita bahas manual dulu baru kita coba ke FS kemudian efek size ini tidak saya bahas ya efisien tidak kita bahas tapi sebagai bahan informasi boleh saja sih tapi buat S2 ini ya jadi tidak tidak diberikan di S1 oke oke saya kira cukup kita akan stop share dulu kemudian kita oke tadi kita sudah bahas teori utamanya ya dari textbook jadi kita sebetulnya hanya membahas standar dulu yang yang baku ya bahwa I2 itu harus data teori misalkan kita gini seorang ATLM ini sengaja saya tebalin biar jelas ingin melakukan perbankan dengan deteksi ya deteksi yang paling sering misalkan CRP CRP tahu ya C reaktif protein nah dengar kalau tidak saya ganti ini oke deteksi protein urin oke deteksi protein urin katanya nah datanya disajikan sebagai berikut ya jadi ini ini namanya variable variable apa variable dependent atau variable utamanya standar baku disini adalah metode asam sulfo salisilat ya ini metode asam sulfo salisilat disini harus kita kasih simbol lagi ya kalau yang ini metode ini positif ini negatif ya ya ini serang yang ingin melakukan pembandingan deteksi protein pada 40 spesimen ya kurin 40 jadi totalnya n nya adalah 40 nah ini sama positif negatif nah ini berapa baris berapa kolom menurut kalian terlihatnya oke ini metode dipstick ya ini metode dipstick yang dibawah ya ini metode dipstick yang dibawah metode dipstick itu metode yang tidak baku ya tidak baku jadi fungsinya men-screening jadi yang metode paling baiknya adalah metode ini so far salisilat nah misalkan totalnya kan 40 ini 15 ini 2 ternyata ini 3 ini berapa kira-kira ya gedein deh 5 aja deh biar enak angkanya ya 5 negatif palsu nya kemudian ini 5 positif palsu 5 dan 10 dan 15 25 ya ini 15 terlalu pas terlalu pas ya ini coba digedein deh 20 yang ini 10 ya oke nah bentuknya seperti ini hasil dari mana Pak ini ada 20 spesimen diperiksa pakai dipstick positif kemudian dikonfirmasi lagi dengan reagen cair ternyata hasilnya positif semua 20 sama 25 kira-kira berapa 25 ya oke nah ini kita kasih kolom deh jadi ini yang disebut dengan kolom ini yang disebut dengan baris nah ini baris jadi ini adalah tabel 2 kolom 2 baris ya seperti itu jadi bukan ini jangan dihitung nih ya ini jangan dihitung jadi dihitungnya yang ada angkanya nih ya ini 2 kolom ya kolom ini dan kolom ini itu yang dihitung makanya disebut kolom kolomnya 2 barisnya 2 barisnya 2 kita catat ya nah di dalam k square kita perlu angka-angka tertentu ya kita tambah 1 kolom di kanan tapi ini tidak berpengaruh ya karena katokannya cuma ini positif negatif positif negatif nah ini yang disebut tabel 2 kolom 2 baris nah ini 25 5 5 10 ini adalah observe ini namanya observe hasil penga mata hasil penelitian nah kita perlu jumlah ya jumlah kalau 20 ditambah 5 kesini berarti berapa 2 25 kemudian 5 tambah 10 15 nah kita juga perlu jumlah ke kanan dan jumlah ke bawah berarti harus ditambah 1 baris ke bawah nah gini ini hasilnya ini hasilnya 2 25 20 dan 5 2 5 5 dan 10 15 25 ditambah 15 40 25 dan 15 40 jadi sama atas dan bawah jadi saya block yang ini yang kita sorot yang ini yang kita sorot ini kenapa saya hijauin karena ini nilai observe rumus kaya square tadi sudah diberitahu sama saya jadi A hipotesis 0 ya hipotesis 0 nya dalam kurung HO itu adalah tidak ada perbedaan persentase persentase positif ya positif jadi yang kita sasar ini nah sebetulnya ini dan ini yang kita sasar perbedaan persentase positif atau negatif antara metode SSA ya ASS asam sulposal silat dan metode metode apa itu dipstick ya oke protein urine jadi hipotesis 0 nya ini hipotesis lawannya alternatifnya ya alternatifnya apa kira-kira tinggal dihilangkan tidak tidak adanya termatif simbolnya H H A ininya dibuang ya tidak oke jadi ini tulis nilai signif pikansi dari signifikannya kita ambil keputusan alpha ini harus bisa ngetik ya kalian kan udah jago alpha sama dengan 0,05 seperti biasa ya kayak dulu gitu signifikansinya ngambilan keputusannya kalau nilai probabilitas lebih kecil dari alpha artinya ada perbedaan atau H A yang diambil C nya hitung nilai K square simbolnya gini kan K square simbolnya nah ini berapa bukan hitung nilai X kuadras gitu ya hitung nilai K square ya 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 itu terakhir bagaimana saya berapa nilai berapa nilai probabilitas nya bagaimana keputusan nya ya ini ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab kita jawab satu-satu ini sudah kejawab hipotesis juga sudah kejawab jadi kita tinggal jawab yang C oke hitung nilai K square berarti kita harus tahu rumusnya ya rumus K square rumus K square apa tadi apa rumusnya rumusnya tahu gak rupa oke rumusnya k square berarti kita kopas aja yang ini ya k square sama dengan O dikurang E dikuat ratkan dikuat ratkan ini gak bisa ini ya simbolnya harus di equation nya harus ya subscribe ya itu jadi ini adalah jumlah makanya simbolnya sigma sigma itu total semua ini ada gak disini sigma simbol sigma simbol sigma yang gambar aja kita gambar oke itu sigma ya sigma bukan sigma ini sum atau jum jumlah tadi kita tahu bahwa rumusnya adalah nilai observe nilai observe dikurang expected dikuat rata itu rumusnya ya dibagi x expected nah apa ya hitungnya kita kopas ya kita kopas yang harus ditanya adalah observe dan expected nya kita pakai excel ya biar ngitung kalau di word kan ini kalkulasinya gak bisa hitung langsung angka ini sengaja saya manualkan ya karena pakai ekspresi semua satu menit keluar ya menit keluar ini microsoft excel ya kita copy ke excel biar ini kita pindahkan ke excel ya hasilnya kan gini ya tadi nah gini ini sudah disini saya tambah satu kolom dulu disini dan satu kolom disini disini ya disini adalah maksud saya nilai observe nilai oh kan untuk rumus kita perlu oh kan saya kopas dulu deh rumusnya nah kesini rumusnya kopas dulu nah ini rumusnya yang tadi kurang besar gak kalian nah ini kan rumusnya yang tadi nah gimana si penghitung E1 atau ekspektif di daerah sini jadi ini O observe ini expected atau harapan jadi kita hitung disini observe nya adalah 20 ya kemudian kesini ya 20 5 5 10 20 5 10 ya cuma berat 20 55 10 oke nah kita mau ngitung expected nya karena rumusnya adalah O dikurang E nilai ini dikurang ini kita hitung satu dulu yang ini cara menghitungnya expected yang kesatu adalah lihat jalurnya ini dan ini seperti siku ya ini dikali dengan ini ya ini lihat siku ketemu di pojok sini untuk melihat apakah 20 itu ada selisih dengan expected kita lihat dibagi atau total 40 nah 15,6 angkanya biarin ini 3 digit biarkan karena ini harus dibaca dalam 3 digit nanti nah ini 15,625 suara saya masih ada atau hilang ada ada ya oke nah ini dengan ini pasangan kemudian ini ada 20 dia realitanya 20 gitu padahal sebetulnya expectednya aja 15 ekspektasinya aja 15 gitu kira-kira stres gak saya pengen IP3 tapi dikasih 4 stres gak stres gak gitu wah pak bahagia ya bahagia tapi kan gak pede gitu stres juga nah kita bahas E1 ini E2 berapa E2 pojok sini dan pojok sini berarti ini dikali dengan pojok ini ya ingat ini sikunya disini eh sorry belum dibagi ya lupa dibagi 40 total in 9 wah ini juga stres ekspektasinya pengen IP4 ternyata 2,7 gitu ya ini stres juga ya ada selisi nah sekarang E1 E2 E3 E4 E2 hitungnya adalah ini dan pojok sini ya selalu dikalikan ya dibagi 40 ya oke ini 9 sampai mirip ya sama ini E3 E2 dan E3 sama kita lihat saja ya kemudian yang ini gimana 15 dan 15 ini dikali sel yang ini dibagi 40 nah kita sudah dapat nih nilai O dan E masing-masing sel masing-masing sel kita kesinikan saja biar gampang ini E1 ya ini E1 ini E1 ini E2 yang mana E2 yang ini ya terus E3 yang ini kemudian E4 yang oke ya sudah dapat angkanya tinggal dikurangi disini kan O dikurang eh observe dikurang expect date sama dengan ini dikurang ini oke kita drag saja biar cepat oke selamat dikurang kita Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita coba kuadratkan. Kita butuhkan. Ini pangkat 2. Yang ini dikuadratkan. Jadi tidak ada yang negatif. Yang disebut sigma itu ini di jumlah ini. Oh sama semua. Ini sama semua. Ini sama semua ya. Ini 5 dikurang setian. Negatif. Ini kebetulan sama semua ya. Jadi kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Karena kita butuh summary-nya. Hasilnya 76, ini. Ini adalah jumlah. Jumlahnya yang kita perlukan. Ini 1. Kemudian E-nya. E yang mana? Harusnya dibagi dulu ya. Oh dikurang E. Dikuadratkan dibagi E. Ya. Ini dikuadratkan dibagi E. E mana? E masing. Masing ya. E masing. Masing. Dibagi. Salah ya. Oke. Hasilnya adalah 8,771. Ini nilai high square-nya. Sudah angkanya segini. Ini nilai high square hitung. Jadi sudah kejawab 8,711. Masukin ke sini. 8, Masihkan ke word tadi ya. 7,11. 7,11. Oke. Jadi. Kembali ke sheet yang ini ya. Tadi kita sudah menghitung nilai high square-nya. Dapatlah 8,7111. Jadi yang C sudah terjawab. Berapa nilai probability? Litas. Nah ini yang harus dicari. Kita perlu tabel ya. Kita bisa browsing di internet. Cukup ketik. Di Google ya. Kita share Google. Nah ini Google ya. Muncul gak di kalian Google-nya? Muncul ya? Muncul. Kita ketik. High square. Table. Keluar. Nah kita ambil yang mana? Gambar ya. Kita ambil gambar saja. Yang JPEG gitu. Disini kita ambil yang paling bagus. Ininya. Tampilannya ya. Oke. Wah kurang bagus. Gambarnya jelek ya. Kurang resolusinya kurang. Biar gede gitu. Gambarnya ya. Kurang gede juga. Tau bisa juga kalian search-nya adalah Excel ya. Nah ini. Nah ini. High square. Table. Distribution. Nanti keluar. Ini berbentuk Excel. Ada agak lama ya. Coding. Coding. ной. 吧. Saya. Ada agak. Ah. 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 Oke ini kita sudah dapat angka 8,711 Tadi saya sudah bahas Bahwa kita Perlu jumlah baris Dan jumlah kolom Kita sudah sepakat 2 baris 2 baris ini 2 row 2 kolom Jadi rubus degree of freedom itu adalah DF nya R-1 Dikali Kolom Min 1 Berarti Berapa DF nya? Baris nya 2 2 dikurang 1 Dikali Kolom nya ada 2 2 dikurang 1 Hasil nya berarti DF nya berapa? 1 Nah yang kita sasar adalah Yang baris ini DF 1 Ya yang baris DF 1 Yang ini Yang ini Yang ini Oke yang ini Yang saya hijauin ya Nah kita fokus di baris yang Lihat angkanya Lihat angkanya Ini 0,1 0,05 0,025 0,001 0,005 0,000 0,000 Nah kita cukup tulis Berapa nilai probabilitasnya? Kita tulis Lebih kecil Lebih kecil P Lebih kecil Dari 0,005 Ya Lihat Berarti disini nih 7 8 9 10 11 Sana Makin dekati 0 Ya Kalau kesini makin mendekati Gede ya 0,1 Ini nilai probabilitas nih Ini nilai probabilitas Ini nilai kaya square Tak Tabel Nilai kaya square Tak Tabel Nah Terus keputusannya gimana? Itu ya Keputusannya Keputusannya Adalah Keputusannya Bila Ya Bila Di Value Lebih kecil Lebih kecil Dari Alpha Apa itu tadi yang Si bawa alpha Yang ini Ini Nah Bila Value Ini Value-nya kan Kecil banget nih Lebih kecil dari Alpha 0,05 Maka Yang dipilih adalah H H A Diterima Ya H A Diterima Jadi Jawabannya adalah Ketusannya Ketusannya apa? Ada per B Perbedaan Ya Ada per B Ada A Gitu Ya Oke Saya stop dulu Ya Bila Ya 20 Apa Bila Ya H Apa Bila Terima kasih.